Jual bubur satunya 5 ribu, porsiannya juga cukup banyak pak kak ada untung Berdagang sambil beramal ya kan Halo guys balik lagi di channel Best Travel and Food Sama gue Paulus, kali ini gue lagi berusukan nih masuk-masuk ke gang Cari makanan Tadi gue ketemu ada bubur ayam Jeky Jekob Setiap hari buka ya jadi? Buka Dari Senin minggu juga buka? Buka, buka setiap hari Jadi dari Senin sampai Minggu Iya Jam berapa bu? Bukannya jam 6 sampai sehabisnya aja Oh Biasanya abisnya kira-kira jam berapa bu? Tergantung sih kadang jam setengah sembilan aja ini udah abis Ini terakhir ya? Oh iya Paling lama itu jam sembilan, jam sepuluh Oh Jadi itu paling terakhir tuh mentok Harga satunya berapa bu? Sekorsinya itu harganya 5 ribu, kalau satenya itu 2 ribuan semua Oh Satenya ada apa aja? Satenya ada ucus, ada telur Ada telur, ada ati Telur puyuh, ati, sama usus ya Satunya harganya 2 ribuan Satenya lebih besar Satenya jadi satu aja bu Iya udah gitu Oke Kita cobain ya Tupor cini isiannya udah pasti ada buburnya Cakwe Irisan daging ayamnya Daging ayamnya ini udah digoreng dulu ya Ada daun seledri Kacang Kacang kedele Bawang goreng sama dikasih kerupuk Sama dikasih kuah kuningnya Ini bumbu kari katanya Harganya 5 ribu Porsiannya banyak Satenya satunya harganya 2 ribuan Satenya adanya sausus, telur puyuh, sama ati, ampla Hmm Rasanya enak Enggak kalah sama bubur-bubur yang harganya 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu Murah sekali ya Harganya 5 ribu, porsiannya banyak begini Tunggu 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 Yuk coba bususnya ya Terima kasih telah menonton! Kita lanjut makan dulu ya Bu, sebelumnya jualan di mana? Sebelumnya dulu ayahnya dagang di depan pasar Induk Kartini Itu dulu di situ Karena ada kondisi kita pulang kampung Akhirnya kita di kampung dulu tuh lama Akhirnya kan pulang lagi ke sini kan Karena kita cari untuk usaha lagi Jadi kecil-kecilan dulu ya saya dulu Bapaknya biar kerja dulu Untuk cari modalnya Karena modalnya itu kan yang paling tinggi itu gerobak Kalau masalah bahan sih standar lah Ya di bawah 500 juga Kalau ini sih cukup Cuman kan yang lebih tinggi Jadi itu modalnya itu Apa namanya Untuk gerobak Dan tempat lah Kita untuk sewa tempatnya itu Jadi untuk sementara di sini dulu ya Bu? Karena 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 kenapa sementara untuk di sini dulu Karena kita kan masih punya anak kecil nih Sambil Sambil berdagang ya kan Sambil buka usaha juga ya kan Jadi bisa ngomong anak kecil juga Anak kita juga gitu loh Iya Kalau di tempat yang lain kan kita belum bisa nih Karena kan masih posisinya punya anak kecil Ibu ini jual bubur satunya 5 ribu Satu porsi 5 ribu Terus porsiannya juga cukup banyak Itu apakah ada untungnya? Kalau untung sih ada ya Tapi kita emang untung sih ya cukup aja lah gitu loh Karena kita kan berdagang kan juga sisanya untuk Berkah juga ya Berdagang sambil beramal ya kan Sambil sadako gitu Ya nikmatin aja lah bersyukur aja lah ya kan Kalau di sini bukanya jam berapa Bu? Kalau di sini buka jam 6 Kadang kalau kita ngak ke siang itu setengah 6 juga udah buka Kalau tutupnya? Tutup ya menimak paling lama jam 10 Jam 10 pagi ya? Kalau udah habis ya jam 8 jam sengah 9 ya udah kita tutup gitu Kan tergantung habisnya ya Dari Senin berarti seminggu full bu? Kita nggak ada libur-libur Oh gitu Iya deh bu Itu buburnya enak bu 5 ribu dengan porsi begitu mengenyangkan Ya semoga sih yang lain pada seneng ya Sama buku Rejek Kojeki Amin Biar sukses ya bu ya Ya amin amin Ini jadi posisinya nih guys Kalau ke sebelah sini Ini ada nanti SDN 1 Kartini Alamatnya ada di Kartini 13 Dalem Jadi di belakang pasar Impress Kartini Ini dia Nanti titik location nya gue taruh di deskripsi Oke sampai selanjutnya Selalu cari untuk best food Ciao